Sambutdhasak, na'motasak, bhagavato, arahato sama sambutdhasak, na'motasak bhagavato, arahato sama sambutdhasak Kalena damasa kaca, petang manggalamut tamandik Ya Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat sore, namo buddhaya Ini SPD pertama kita dan tidak hanya disiarkan secara langsung di Tanjung Pinang Tapi juga di banyak daerah lainnya Memang agak sedikit ribet, tapi ya manfaatnya besar Oleh karena itu, mohon kerjasamanya untuk tidak banyak membuat suara Kenapa? Karena bahkan kita duduk disini sekarang sudah ada suara-suara gaib itu dari speaker Ya dalam artian, zaman sekarang sangking canggihnya Cerama dharma itu seperti halnya bisa diceramahkan lewat telepati Bisa pergi ke banyak daerah Kalau zaman dulu telepati itu pakainya kekuatan gaib Dan zaman sekarang pakai zoom ya Bapak Ibu, Saudara Topik hari ini adalah mengenal Melihat ke dalam diri kita sendiri Mengenal sifat alamiah kita sendiri Mudah-mudahan topik ini bermanfaat Nah Saya mulai dengan sebuah kisah sejarah 300 tahun yang lalu Sekitar tahun 1719 Pas ya 2022 kurang 1700 kan 300 Nah ini Zaman itu Bapak Ibu Ada seorang pengusaha di Inggris Namanya John Blunt Pak John ya Kebetulan waktu saya di Wat Bowen juga ada seorang bitku dari Inggris Namanya Bante John Kenapa ini orang Inggris banyak yang namanya John ya Nah Dia seorang pengusaha Namanya John Blunt Dia punya sebuah perusahaan Nama perusahaannya adalah Sea South Company Kalau diterjemahkan Bapak Ibu akan langsung tahu Kalau bahasa Indonesia nya PT Laut Selatan Aneh ya Ya PT Laut Selatan Dia punya satu perusahaan Di Inggris waktu itu Negara Inggris punya problem besar Yakni karena perang Akhirnya Negara punya banyak utang Utang yang sangat besar waktu itu Sejumlah 31 juta pound sterling Tapi itu 300 tahun yang lalu Dulu mungkin Bapak Ibu disini yang umurnya sudah Seumur saya Misalkan saya masih ingat Dulu ada kerupuk anak emas itu Dulu masih cepek Sekarang sudah tidak tahu seberapa mahal Dulu ada soda Saya tidak tahu di Tanjung Pinang ada tidak Mereknya Bada Ada Bada disini? Ada ya? Oh luar biasa ya Itu sepertinya dari Siantar ya Wah Bada datang sampai kesini Dulu saya kecil harganya 400 perak Padahal itu hanya sekitar 30 tahun yang lalu Bayangkan kalau 300 tahun yang lalu Ya Jadi utang 31 juta pound sterling itu besar Utang negara PT Laut Selatan ini Atau pengusaha John Blunt ini pinter Dia minta ke negara Inggris Utang ini biar saya yang kelola Nanti utang ini bisa lunas Tapi Berikan saya izin untuk memonopoli semua perdagangan Di Amerika Selatan Itu permintaan dia Deal Setelah deal John Blunt ini pinter Dia menjual saham PT Laut Selatan Satu saham Harganya 100 pound sterling Uang zaman dulu 100 pound sterling Ini supaya Bapak Ibu Saudara bisa membayangkan Bayangkan sedikit Satu pound sterling itu sekarang 25 ribu mungkin ya Dapet enggak? Ya sekitar itu ya Nanti kalau pengen tahu nanya itu Money changer Jangan nanya saya ya Dan mungkin 300 tahun yang lalu dengan hari ini itu 100 kali lipat nilainya 70 sampai 100 kali lipat Jadi satu saham 100 pound sterling Dia jual saham ini Dia katakan begini Kalian beli sahamnya Untuk bayar utang negara Anda seorang palawan Begitu ya Kemudian Uang-uang ini nanti dipakai untuk perdagangan di Amerika Selatan Karena sudah kami monopoli Nanti profitnya akan dikembalikan ke Anda Nah Akhirnya berbondong-bondong orang Rame membeli Rame membeli Rame membeli Dan dalam waktu yang sangat singkat Harga saham itu naik Yang tadi 100 pound sterling Jadi 200 pound sterling Jadi 300 pound sterling Kemudian banyak orang mendapatkan keuntungan besar Bunga-bunga yang luar biasa besar Banyak sekali orang yang tiba-tiba menjadi kaya raya Bahkan Ada seorang pelayan Tiba-tiba menjadi kaya Lalu kalau jaman Inggris kuno itu Mereka senang melihat teater Dan ketika teater Dia duduk di atas Bosnya duduk di bawah Artinya dalam sekejap Dia jadi lebih kaya dari bosnya Kalau pernah lihat itu ya Film-film Inggris kuno Kan yang kaya-kaya duduk di atas Nanti nonton teaternya pakai tropong Begitu ya Nah Mungkin kalau kita buat Cerama-dama di lapangan sepak bola Yang duduk di ujung ini Dengarnya pakai Tropong Bapak, Ibu, Saudara Dalam waktu sangat singkat Semua orang berbondong-bondong Untuk membeli saham itu Padahal sebenarnya Mereka semua tertipu Si John Blunt ini Bandel dia Bandel dan licik Dia sebenarnya hanya muter Ngambil orang yang pertama Ngambil uang orang terakhir Ngasih ke uang orang pertama Kalau di Indonesia ini namanya money game Waktu saya kecil Ada namanya BMA Lalu yang akhir-akhir ini Waduh Binary option Rumit Semakin hari Semakin rumit Kalau zaman dulu Masih enggak rumit Nitip 1 juta Minggu depan Jadi 1,4 juta Misalkan begitu ya Tapi itu setiap zaman ada Permainan ini Money game ini Bahasa ekonominya Adalah ponji Jadi seperti seminar Ekonomi kita ya Sabar ya Nanti pelan-pelan Kita masuk ke Dhamma Tenang Nah Akhirnya Pelan-pelan 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 Dalam waktu tidak Lebih dari setahun Sudah enggak ketutup Namanya itu kan Gali lubang Tutup lubang Gali lubang Tutup lubang Ngambil uang orang terakhir Ngasih ke uang orang pertama Dalam waktu satu tahun saja Sudah enggak ketutup Akhirnya PT Laut Selatan itu Tutup Banyak sekali orang Yang dirugikan Banyak sekali orang Yang bunuh diri Banyak sekali orang Yang stres Bahkan Raja Inggris Pada saat itu Namanya Raja George pertama Dia juga ikut main Dia beli 100 ribu pon sterling Tapi Ada satu hal Yang paling Mencengangkan Ada seorang Pinter Dikenal sebagai Salah satu manusia Paling cemerlang Dalam sejarah Kehidupan Namanya adalah Sir Isaac Newton Tahu Isaac Newton? Kalau romo Isaac kita kenal ya Isaac Newton itu Adalah ilmuwan Matematikawan Yang luar biasa Jadi kalau Bapak Ibu Saudara-saudari Hari ini Tahu Hukum gravitasi Tahu Nah itu yang menemukan Isaac Newton 300 tahun yang lalu Bapak Ibu Bayangkan Logika tidak Seorang yang Sangat pintar Seperti Isaac Newton Profesor matematika Terbaik Dalam Sepanjang Sejarah Dunia Salah satu yang terbaik Yang bisa Menggantikan Isaac Newton Dalam kepintarannya Untuk zaman ini Adalah Stephen Hawking Itu pun setelah Beratus-ratus tahun Jadi bisa Bayangkan Seberapa Pinternya Isaac Newton Tapi Terjerat Money Game Begitu ya Kenapa Begitu Kenapa Begitu Karena Ternyata Manusia punya Satu sifat Alamnya Serakah Tapi bagaimana Isaac Newton Ini bisa Serakah Ternyata Awalnya Coba Didengarkan Cerita ini Ini Sangat Ini sebenarnya Mindblowing Kenapa Demikian Sir Isaac Newton Itu punya Tabungan Tabungan Tua dia Tabungan Untuk dia Pensiun Jumlanya Adalah 7000 Pound sterling Dia masukin Semuanya Semuanya Dia masukin Itu sudah Tidak logika Untuk orang Sepintar Itu ya Tapi Ternyata Dia beruntung 7000 Pound sterling Itu Berlipat Jadi 20.000 Pound sterling Dan itu Besar sekali Itu ibarat 20M Jadi 60M Banyak ya 7.000 Pound sterling Itu Kalau di zaman Itu lebih kurang Zaman sekarang Lebih kurang 20M 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 dimasukin Itu semua Uang pensiun dia Keluar jadi 60M Coba saya tanya Kalau 60M itu pakai Sampai mati Habis enggak Kalau enggak foya-foya Sudah enggak habis Sebenarnya Tapi Sir Isaac Newton Ini mikir Mungkin ya Kalau taruh lagi Keluarnya mungkin 180M Kan begitu ya Taruh lagi 60M Habis Jadi Bapak Ibu Saudara Kenapa saya membahas ini Saya ingin kita bersama-sama melihat bahwa Bahkan orang terpintar di dunia pun Bisa terseret oleh keserakahan Oleh karena itu kita harus hati-hati Bapak Ibu Saudara Di setiap 5-6 tahun sekali Akan muncul money-money game Seperti itu Atau ponji istilahnya Dalam berbagai versi Kadang terlalu kreatif Jadi Bapak Ibu harus Terutama yang masih remaja ini Karena yang masih remaja nanti 5 tahun yang lagi 5 tahun yang akan datang ketemu lagi 10 tahun yang akan datang ketemu lagi Kalau seseorang menawarkan keuntungan yang luar biasa besar Berpikirlah Sulit ada bisnis yang seperti itu Nah Di Thailand Bapak Ibu Di Thailand juga ada fenomena ini Orang Thai sangat senang main lotre Tapi lotrenya itu dari pemerintah Nah lotre pemerintah ini menangnya juga sulit Sampai 8 angka 12 angka Permasalahannya sering masuk berita Orang-orang yang menang lotre itu Kalau masuk berita itu bisa Memancing Mengajak orang agar ingin main Karena ada yang menang 40M begitu 60M Nah Bapak Ibu Saudara Ini sifat alamiah manusia yang pertama Yang tidak belajar Bapak Ibu yang hadir hari ini adalah yang mau belajar Betul ya Berhati-hatilah dengan sifat serakah kita sendiri Karena Karena Kadang Mungkin tabungan Bapak Ibu sebenarnya sudah cukup Sampai hari tua Tapi kalau iseng seperti Isaac Newton Bisa habis semuanya Nah bagaimana cara mengurangi keserakahan Cara yang pertama adalah Nah ikut dama kelas SPD Saya ceritakan bahayanya Kalau orang sudah tahu bahayanya serakah Lain hari dia mau serakah dia mikir Ya jangan serakah Apalagi akhir-akhir ini banyak contoh ya Penipuan masyarakat Dalam bentuk seperti money game ini Dan akhirnya ya sekarang habis semuanya Karena serakah Latihan yang kedua adalah Ini latihan yang baik Latihan atas silah Tadi baru ngambil atas silah Sepertinya Itu adalah pemberian atas silah pertama saya dalam 4 tahun terakhir Karena selama di Thailand di Wat Boon Saya tidak Tidak ada ceramah di sana Di sana setiap hari belajar Yang ada itu murid samanera Kalau samanera itu dasa silah Dasa silah itu berbeda sedikit Oleh karena itu tadi saya sempat hang gitu Kalau dasa silah itu Yang ketujuh Itu dipisah dua Jadi sebenarnya Bapak Ibu Saudara mempraktekkan 9 silah sebenarnya Hanya berbeda 1 silah dengan seorang samanera Samanera ada satu silah yang terakhir Yaitu tidak Memegang Emas dan perak Tetapi para samanera di sangga terawada Indonesia Tetap harus menjalani 75 sekia Dan juga latihan Sangga disesah Nah Bapak Ibu Saudara Latihan atas silah itu membantu Untuk mengurangi keserakahan Sifat Alamiah Yang kedua Yaitu Sifat Kemarahan Setiap orang Bisa marah Bapak Ibu Bapak Ibu coba Ingat-ingat Semua bayi yang lahir di dunia ini Punya sifat kemarahan Betul ya Berarti sifat marah itu sudah kita bawa Sejak kita kecil Nah lebih Rugi lagi Sifat marah itu Kalau orang sudah marah Dia bisa hilang kontrol Betul Nah ini saya mau cerita sedikit Jadi di kepala kita ini Di bagian tengah otak kita Ada satu bagian otak kecil Namanya amikdala Nah amikdala ini tugasnya apa Kalau kita sudah marah Amikdala ini aktif Begitu amikdala ini aktif Dia buat semua otak kita ini Tidak bisa berpikir Oleh karena itu Kalau kita sudah naik pitam Pada umumnya orang Kalau sudah naik pitam Tidak bisa berpikir Betul Dan sambuda di zaman dulu Sambuda mengatakan Orang yang marah itu Seperti orang yang menjadi gila Sesaat Tidak terkontrol Oleh karena itu Marah itu Sifat marah itu Sangat membahayakan Ada orang yang Baik Dalam kesehariannya baik Tapi satu ketika Mungkin dia dihina Terlalu Dan dia tidak bisa terima itu Bisa saja dia bunuh Tetangganya Kadang-kadang kita nonton berita Pembunuhan Membunuh tetangga sendiri Dan kadang-kadang Orang itu bukan orang yang buruk Di masyarakat Orang yang normal saja Tetapi karena kemarahan Yang tidak terkontrol Bisa sangat Membahayakan Bapak Ibu Saudara Ada dua latihan Yang ingin saya Share hari ini Latihan ini sangat baik Untuk Bapak Ibu Gunakan dalam keseharian Dalam proses Mengurangi kemarahan Latihan itu sangat sederhana Mungkin pernah saya ajarkan dulu Khawatir Bapak Ibu lupa Apalagi hari ini Ceramanya satu kepri Jadi juga bisa bermanfaat Untuk tempat-tempat lain Bapak Ibu Saudara Mari saya ajak Coba kita tarik Dua nafas panjang Masing-masingnya Dalam hitungan Satu sampai tiga Kemudian kita Sama-sama menarik Dua nafas panjang Satu, dua, tiga Bapak Ibu Saudara Latihan nafas ini Sangat sederhana Bukan sebuah Meditasi setengah jam Atau meditasi satu jam Dua nafas Tiga nafas Tapi Bapak Ibu bisa melihat Tubuh kita Langsung menjadi Relax Nah Bagaimana kita Agar bisa menggunakan ini Tepat sebelum kita marah Begitu ya Oleh karena itu Bapak Ibu perlu menghapal Kalau bisa dihapal Orang yang mau marah itu Seperti apa Bapak Ibu Saudara Kalau Bapak Ibu Saudara Orang yang mau marah itu Keningnya menjadi ketat Rahang menjadi ketat Kemudian Otot-otot di tubuh Menjadi kencang Jantung berdegup kencang Dan yang paling terlihat jelas Nafas menjadi berat Ini kalau kita sudah mulai Mau marah Begitu Bapak Ibu Saudara Tahu diri sendiri itu Mau marah Cepat-cepatlah Melihat nafasnya sendiri Matanya tidak perlu ditutup Kalau mau ditutup Syukur Kalau bisa ditutup Tidak di semua keadaan Kita bisa menutup mata Jadi kalau keadaan itu Tidak cocok untuk menutup mata Matanya dibuka saja Nafasnya dibuat tenang Relax dan mendalam Padahal kalau kita marah Maunya itu Betul ya Berat Nafasnya berat dan pendek Sekarang kita lakukan sebaliknya Panjang dan mendalam Dan pelan Pelan, panjang, dan mendalam Kalau panjang ya mendalam ya Berarti pelan dan mendalam Dua, tiga, empat nafas Jangan membiarkan nafasnya itu Seperti ini Setiap kali Bapak Ibu Kesal atau marah Kenapa? Itu satu-satunya yang bisa Bapak Ibu kontrol Kalau yang lainnya semua Tidak bisa dikontrol Jantung berdegup kencang Ada yang bisa kontrol jantung? Kalau ada sakti mandraguna ya Kemudian ini Otot-otot ini menjadi ketat Rahang menjadi kencang Kita tidak bisa kontrol Satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah Nafas ini Nafas yang tenang dan mendalam Bapak Ibu Saudara mungkin Tidak tahu seberapa efektifnya ini Ini bisa menjadi obat mujarak Bapak Ibu Bapak Ibu latihannya bagaimana? Tolong dilatih Setiap kali Bapak Ibu menunggu Setiap kali Bapak Ibu menunggu Kalau berkendara Setiap kali lampu merah Setiap kali ketemu lampu merah Nafas yang tenang dan mendalam Bapak Ibu berkendara Bapak Ibu pergi ke pasar Harus ngantri kadang Kalau beli sarapan Ngantrinya 5-6 orang ya Kita urutan ke-7 Relax Tarik nafas Setiap kita diminta menunggu Itu momen yang indah Kita punya sedikit kesempatan untuk Berlatih nafas yang relax ini Kalau dulu Bapak Ibu Ada orang ya Begitu Tunggu sebentar ya Pak Begitu ya Tunggu sebentar Pak Bapak Ibu yang sudah ikut SPD Kelas dama hari ini Begitu Bu Pak Tunggu sebentar ya Iya Senyum Aneh ya Nah itu luar biasa Orangnya heran ini Wah disuruh tunggu Dia gak apa-apa gitu Bahkan kadang Penjual itu Sangkin sungkannya Minta kita menunggu Minta maaf dulu Betul? Maaf ya Pak Maaf Bu ya Ini agak lama Menunggu sebentar Kenapa dia minta maaf? Karena dia tahu Banyak orang yang kesal Kalau diminta Menunggu Bahkan ada orang yang itu sedih Kalau menurut saya Kenapa sedih? Dia punya prinsip hidup Saya paling benci menunggu Betul ya Ada orang berprinsip seperti itu Jadi kalau Bapak Ibu Saudara Punya prinsip seperti itu Berhati-hati lah Itu prinsip yang Bapak Ibu pakai Itu dulu diambil dari sinetron mungkin Iya Dulu saya pertama kali Dengar kalimat itu Saya paling benci menunggu Itu dari film Mafia Hong Kong Dan yang ngomongnya itu mafia Jadi Bapak Ibu tiru itu Karakter-karakter orang buruk itu Saya paling benci menunggu Masalahnya Bapak Ibu kalau benci menunggu Rugi Yang namanya hidup ya Pasti menunggu Betul ya Sehebat apapun Bapak Ibu Kalau mau dari Tanjung Pinang Terbang ke Jakarta Nunggu pesawat enggak? Nunggu Saya paling benci menunggu Juga itu pesawatnya Enggak bisa dicepetin Enggak bisa Sudah nunggu 2 jam Pak Enggak ada pak Enggak ada bu Kadang Delay Delaynya juga enggak lapor ya Kadang tiba-tiba muncul Di schedule itu Kok sudah nambah 1 jam? Tapi Bapak Ibu Kalau sudah bisa latihan yang Sederhana ini Setiap kali menunggu Apa saja Ambil itu menjadi kesempatan Untuk Menikmati Nafas yang indah ini Sangat membahagiakan Sangat membahagiakan 1 menit 2 menit Kalau zaman sekarang Orang begitu diminta menunggu Keluarkan apa? Handphone Bapak Ibu Boleh keluarkan handphone Bukan tidak boleh Tapi latihannya Nafas dulu Jadi begitu mau menunggu Nikmati nafas dulu Barangkali 40 detik Barangkali 1 menit Setelah itu silahkan Mau melihat handphone silahkan Saya juga tidak meminta Bapak Ibu Setiap beli mie pangsit Meditasi dulu 5 menit Tidak ya Setiap beli Nasi uduk Nasi lemak Nunggu 10 menit Meditasi dulu Juga tidak Tapi latihanlah Setiap kali Memulai menunggu Kalau orang lain itu Langsung kesal ya Kalau orang lain langsung Cuan lah Kok etan kok Gitu ya Aduh kesal Harus menunggu Capek ini harus menunggu lagi Bapak Ibu Begitu dengar Menunggu Menyenangkan Itu latihan awal Latihan yang sangat awal Dipraktekkan Kalau menunggu toilet Menunggu sarapan Dan yang lainnya Nanti kita kembangkan Menjadi hal yang Lebih baik Bapak Ibu Saudara Selain itu Boleh juga Bapak Ibu Malam sebelum tidur Setiap malam sebelum tidur Ini Dilihat nafas Masuk Nafas keluar Pelan Dan mendalam Pelan Dan mendalam Niat Bapak Ibu Juga Bukan Anapanasati Walaupun Tanpa disadari Itu adalah Meditasi Nafas Tapi tidak Niatnya itu adalah Membiasakan Diri ini Ada dalam Ketenangan Sehingga Nanti Kalau Bapak Ibu Teringat Atau Tahu Sadar Mau marah Bapak Ibu Bisa langsung Akses Nafas yang Relax ini Kalau tidak Dilatih Ketika Mau diakses Itu tidak Akan Berguna Segala Sesuatu itu Hidup di dunia ini Dilatih Naik sepeda Harus dilatih Naik sepeda Motor harus Dilatih Semuanya harus Dilatih Anak-anak Kecil itu Kalau jalan Itu juga Dilatih Nah Bapak Ibu Saudara Bantai nanti Kalau lihat Nafas Masuk Keluar Yang Pelan Dan mendalam Kalau ketiduran Bagaimana Ya memang Dari tadi Niatnya Mau tidur Kan begitu ya Kalau ketiduran Ya tidur Makanya tadi Saya katakan Kita juga Tidak sedang Bermeditasi Nafas Kita hanya Berusaha Melatih Diri Dekat Dengan Nafas Yang relax Kalau ketiduran Ya bagus Banyak orang Susah tidur Begitu ya Lihat Nafas Masuk Nafas Keluar Ketiduran Bagus Pagi Bangun Kalau ingat Kalau Bapak Ibu Ini yang hadir Disini Besok Sanggup Untuk ingat Ini luar biasa Ingat Hal pertama Yang dilakukan Apa Nafas Yang Relax Dan Mendalam Bapak Ibu Mungkin Tidak Percaya Ada Seorang Di Amerika Namanya Adalah Brother Tan Dia orang Malaysia Dia Sembuh Dari Depresi Ringan Hanya Melakukan Aktivitas Ini Dan Akhirnya Lepas Dari Obat Jadi Bapak Ibu Tidak Tahu Seberapa Powerful Seberapa Luar Biasanya Membiasakan Diri Menikmati Nafas Yang Relax Ini Setiap Bapak Ibu Ada Kesempatan Nah Nanti itu PR Bapak Ibu Dilatih Selanjutnya Yang kedua Bagaimana Bante Agar kita Bisa Mengurangi Kemarahan Sadarlah Bahwa Hidup Di dunia Ini Seratus Orang Ada Seratus Corak Begitu ya Sifat Manusia Itu Memang Beragam Beragam Jadi Bapak Ibu Saudara Di Masyarakat Ketemu Orang Yang Sifatnya Berbeda Kadang Membuat Kesal Kadang Kok Tidak Sesuai Dengan Maunya Kita Lah Itulah Dunia Dunia Itu Punya Banyak Macam Manusia Manusia Punya Banyak Macam Karakter Apalagi Tadi Kita Baru Belajar Karakter Yang Pertama Apa Serakah Jadi Kita Sedang Hidup Dengan Orang Orang Yang Juga Punya Keserakahan Orang Orang Yang Juga Punya Kemarahan Jadi Direnungkan Seperti Itu Membantu Kita Tidak Gampang Kesal Di Masyarakat Nah Bapak Ibu Saudara Yang Selanjutnya Hanya Empat Nanti Kita Masuk Tanya Jawab Yang Pertama Keserakahan Yang Kedua Kemarahan Itu Sifat Alamiah Manusia Yang Ketiga Ini Yang Agak Baik Bukan Yang Agak Baik Ini Yang Baik Tapi Nanti Berhubungan Ke Yang Nomor Empat Manusia Bapak Ibu Punya Satu Kemampuan Khusus Kemampuan Khusus Ini Namanya Empati Pernah Dengar Empati Pernah Dengar Apa Itu Empati Sebenarnya Empati Itu Adalah Kemampuan Seseorang Merasakan Kira Kira Apa Yang Sedang Dirasakan Oleh Orang Lain Ada Satu Orang Pria Di Amerika Dia Mengalami Kerusakan Otak Terus Dia Tidak Bisa Empati Tidak Ada Empati Dalam Dirinya Lalu Lalu Apa Apa Yang Terjadi Setiap Kali Dia Beli Kopi Di Cafe Dia Tidak Pernah Mengucapkan Terima Kasih Loh Kenapa Karena Ternyata Kalau Kita Ngucap Terima Kasih Kita Melihat Mimik Wajah Orang Yang Mendengar Ucapan Itu Seneng Kita Ikut Seneng Jadi Kita Tahu Ngucap Terima Kasih Itu Ada Manfaatnya Manfaatnya Adalah Menyenangkan Hati Orang Yang Sudah Membantu Kita Atau Orang Yang Sudah Melayani Kita Karena Dia Tidak Ngerti Dia Lihat Wajah Orang Itu Pun Yang Nggak Ada Pemahaman Apapun Dia Nggak Pernah Mau Untuk Ngucap Terima Kasih Akhirnya Pelan-pelan Otaknya Itu Diterapi Mereka Berikan Gelombang Elektromagnetik Dan Sebagainya Pelan-pelan Bagian Yang Mengatur Empati Itu Mulai Bangkit Dan Akhirnya Setelah Berbulan-bulan Terapi Untuk Pertama Kali Ketika Dia Beli Kopi Dia Ucapkan Apa Terima Kasih Bapak Ibu Saudara Itulah Orang Yang Tidak Punya Empati Hilang Kemampuan Empatinya Karena Kerusakan Otak Saya Yakin Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Disini Punya Empati Tapi Tidak Semua Orang Punya Empati Yang Tinggi Padahal Empati Yang Tinggi Sangat Bermanfaat Orang Yang Punya Empati Yang Tinggi Begitu Memahami Orang Lain Dia Bisa Jadi Pemimpin Yang Baik Dia Bisa Membangun Pertemanan Yang Harmonis Kalau Dia Bekerja Di Kantor Dia Bisa Membangun Grup Yang Solid Kemudian Dia Juga Bisa Menjadi Orang Yang Menyenangkan Kalau Menjadi Orang Yang Menyenangkan Hidup Dimanapun Lancar Oleh Karena Itu Mengembangkan Sifat Empati Itu Penting Kembangkannya Bagaimana Begitu Ya Ini topik Terakhir Kita Sebelum Mengembangkan Saya Mau Cerita Penghambat Jadi Tadi Saya Sudah Ceritakan Bahwa Semua Orang Yang Hadir Disini Itu Punya Empati Tapi Ada Satu Problem Dalam Diri Manusia Yang Menjadikan Kemampuan Empati Itu Menjadi Menurun Atau Menjadi Netral Begitu Yang Membuat Manusia Kehilangan Kemampuan Empatinya Adalah Sifat Narsisme Sifat Ego Atau Sifat Self-centered Berpikir Bahwa Dirinya Sendiri Lebih Penting Dirinya Sendiri Lebih Menarik Tapi Permasalahannya Lagi Semua Orang Yang Ada Di Bumi Ini Kecuali Seorang Arahat Itu Punya Sifat Narsis Ini Hanya Banyak Atau Sedikit Begitu Ya Semakin Banyak Sifat Narsis Semakin Rendah Empatinya Nah Sifat Narsis Itu Apa Seperti Tadi Saya Ulangi Saya Yang Lebih Penting Saya Yang Lebih Pinter Saya Yang Lebih Ganteng Sebenarnya Ini Saya Sebenarnya Ini Saya Bahkan Kalau Ada Orang Yang Hadir Disini Setelah Mendengar Kelas Dama Hari Ini Nanti Pulang Dia Ngomong Ketemannya Saya Sebenarnya Yang Narsis Sedikit Itu Juga Narsis Saya Sebenarnya Yang Egonya Sedikit Jadi Tadi Diceritakan Bante Ada Orang Narsis Banyak Ada Orang Egonya Banyak Ada Orang Egonya Sedikit Itu Saya Yang Egonya Sedikit Bante Bisa Paham Nah Itu Mungkin Yang Narsis Banyak Begitu Ya Nah Orang Yang Narsis Banyak Egonya Banyak Kasian Dia Kehilangan Satu Kekuatan Hebat Yang Dimiliki Oleh Seorang Manusia Kemampuan Empatinya Menurun Akhirnya Karena Dia Terlalu Berpikir Hanya Mengenai Dirinya Dia Bisa Muncul Beberapa Efek Samping Efek Sampingnya Seperti Yang Tadi Dia Jadi Sulit Memimpin Orang Lain Dia Sulit Membangun Grup Yang Harmonis Kenapa Karena Semua-semua Mau saya Semua-semua Mau saya Bahkan Orang Lain Itu Dimanfaatkan Dimanfaatkan Agar Demi Saya Segala Sesuatu Demi Saya Nah Pada Akhirnya Bahkan Dia Bisa Menyebabkan Dia Tidak Disukai Banyak Orang Kalau Sudah Tidak Disukai Banyak Orang Efek Sampingnya Lebih Besar Lagi Kalau Bekerja Dia Juga Sulit Naik Pangkat Di kantor Tidak Nyaman Kalau Dia Menjadi Pimpinan Tidak Ada Orang Yang Mau Mendengarkan Kalau Dia Dagang Wah Bisa Tidak Laku Itu Bahaya Dari Narsis Terlebih Kalau Kita Cerita Dhamma Nanti Itu Kotoran Batin Yang Menyebabkan Kesombongan Merendahkan Orang Lain Bapak Ibu Saudara Oleh Karena Itu Kita Harus Belajar Mengurangi Sifat Ini Sifat Bahwa Diri Kita Yang Lebih Penting Diri Kita Yang Lebih Utama Diri Kita Yang Lebih Pinter Diri Kita Yang Tadi Tadi Itu Semua Diri Kita Yang Lebih Tidak Narsis Narsis Ego Itu Kita Turunkan Turunkannya Bagaimana Bapak Ibu Saudara Harus Mulai Bisa Melihat Bahwa Tidak Hanya Kita Yang Paling Penting Begitu Ya Orang Lain Di Depan Kita Juga Penting Orang Lain Di Depan Kita Itu Juga Unik Orang Yang Ada Di Sekitar Kita Juga Spesial Kalau Bapak Ibu Bisa Melakukan Itu Setiap Orang Yang Hadir Ini Spesial Karena Setiap Orang Punya Pengalaman Pengalaman Baiknya Sendiri Betul Ya Jadi Bapak Ibu Saudara Saya Datang Kemari Saya Melihat Bapak Ibu Semua Itu Spesial Bapak Ibu Semua Spesial Nah Dengan Melihat Orang Lain Itu Spesial Luar Biasa Narsisme Ego Self-centered Dari Diri Kita Menurun Tanpa Bapak Ibu Sadari Sifat Iri Hati Bapak Ibu Menurun Tanpa Bapak Ibu Sadari Sifat Empati Tadi Meningkat Pelan-pelan Bapak Ibu Jadi Orang Yang Disenangi Banyak Orang Dan Luar Biasanya Bapak Ibu Jadi Orang Bahagia Loh Kenapa Jadi Orang Bahagia Karena Dunia Ini Bapak Ibu Di Atas Langit Ada Langit Di Balik Gunung Ada Gunung Kalau Bapak Ibu Selalu Berpikir Saya 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 Tidak Bisa Melihat Kesuksesan Orang Lain Sedangkan Di Dunia Ini Zaman Sekarang Semua Orang Lebih Sukses Dari Kita Apalagi Kalau Pos Hanya Pos Apa Yang Bagus Kalau Jalan-Jalan Ke Jepang Pos Dengan Pasangan Hidupnya Ketika Romantis Pos Tapi Ketika Berantem Kan Tidak Pos Betul Lalu Akhirnya Bapak Ibu Bisa Berpikir Aduh Kenapa Orang Lain Hidupnya Sebahagia Itu Tidak Seperti Saya Hidup Saya Kelam Tidak Setiap Orang Juga Ada Suka Dukanya Dalam Kehidupan Hanya Kalau Yang Dia Pos Itu Yang Bagus Bagus Saja Nah Bapak Ibu Saudara Kalau Punya Sifat Iri Hati Sifat Narsisme Tadi Selalu Melihat Orang Lain Lebih Sukses Dan Dia Mendapatkan Penderitaan Waduh Kasian Sekali Makanya Saya Selalu Menghimbau Orang Yang Punya Sifat Iri Hati Adalah Orang Yang Paling Sedih Di Dunia Yang Pertama Dia Tidak Bagaimana Bisa Berkembang Kalau Orang Tidak Ada Iri Hatinya Begitu Melihat Orang Lain Yang Lebih Sukses Dia Mau Belajar Betul Ya Karena Dia Tidak Ada Irinya Kalau Irinya Sudah Hilang Maka Berkembang Kualitas Batin Yang Disebut Mudita Betul Ya Mudita Itu Bisa Senang Melihat Orang Lain Senang Bapak Ibu Kalau Bisa Senang Melihat Orang Lain Senang Bahagia Kita Ikut Bahagia Jadi Kita Dapat Bahagia Yang Gratis Kemana Bahagia Gratis Lihat Romo Isak Datang Anaknya Bercanda Canda Wah Bagus Ya Senang Lihat Umat Datang Begini Penuh Sukacita Ikut Senang Yang Kedua Bapak Ibu Jadi Orang Yang Bisa Belajar Dengan Siapapun Dan Akhirnya Menjadi Lebih Banyak Pengetahuan Bapak Ibu Saudara Tadi Kita Cerita Narsisme Narsisme Seseorang Yang Sudah Menurun 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 Apalagi Dibantu Dari Meditasi Ya Besok Saya Akan Spesifik Banyak Cerita Meditasi Jadi Hari Ini Permulaannya Saya Cerita Problem Dalam Hati Kita Ada Kemarahan Ada Keserakahan Ada Iri Hati Ada Narsisme Ada Ego Ya Besok Kita Belajar Cara Meditasi Mengatasi Hal-hal Ini Dan Mengembangkan Kebahagiaan Nah Bapak Ibu Saudara Apa Hadiah Terbesar Kalau Bapak Ibu Sudah Bisa Mengembangkan Keirihatian Menurun Ego Menurun Narsisme Menurun Empati Meningkat Bapak Ibu Mendapatkan Satu Kemampuan Ini Adalah Kemampuan Orang Hebat Saya Pergi Kemana Mana Saya Selalu Mengamati Orang Orang Hebat Orang Hebat Adalah Orang Yang Sukses Di Bidangnya Masing-masing Ada Satu Ciri Khas Bukan Hanya Saya Ada Satu Bante Senior Yang Cerita Ke Saya Mengenai Hal Ini Beliau Mengatakan Selama Puluhan Tahun Beliau Membina Di Banyak Wihara Di Berbagai Provinsi Beliau Melihat Bahwa Orang Orang Yang Sangat Sukses Itu Punya Satu Ciri Khas Orang Orang Yang Sangat Sukses Itu Ciri Khasnya Adalah Mereka Pendengar Yang Baik Pendengar Yang Baik Kalau Orang Lain Bicara Mereka Dengarkan Dengan Begitu Seksama Kenapa Bisa Demikian Karena Mereka Sudah Tidak Perlu Membuktikan Apa-apa Kepada Orang Lain Kalau Orang Yang Masih Ingin Membuktikan Bahwa Dia Hebat Dia Pinter Maunya Ngomong Betul Ya Bapak Ibu Pasti Pernah Merasakan Karena Saya Juga Pernah Merasakan Kadang Orang Lain Ngomong Belum Selesai Kita Sudah Mau Ngomong Begitu Ya Sudah Disini Apa Yang Mau Kita Omong Itu Artinya Ketika Orang Lain Ngomong Kita Tidak Mendengarkan Sepenuh Hati Oleh Karena Itu Kalau Bapak Ibu Latihannya Berhasil Tingkat Self-centered Tingkat Narsisme Dan Egonya Menurun 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 Nanti Bapak Ibu Akan Punya Kemampuan Ini Ketika Orang Lain Bercerita Kita Bisa Dengarkan Bukan Ditahan Tahan Kalau Ditahan Tahan Tahan Tidak Seneng Bisa Begitu Ya Nanti Mulai Besok Kalau Pulang Di rumah Ngobrol Sama Keluarganya Dengar Aja Pengen Ngomong Ditahan Tahan Ya Bisa Tapi Bukan Itu Tujuan Kita Tujuan Kita Bagaimana Kita Bisa Mendengarkan Orang Lain Dan Bahagia Begitu Ya Nah Anehnya Bapak Ibu Ini Hukum Karma Hukum Karma Kalau Bapak Ibu Memberi Bapak Ibu Akan Menerima Ini Juga Jurus Ini Nanti Dipakai Di Rumah Kalau Bapak Ibu Mendengarkan Orang Lain Maka Apa Hadiahnya Ketika Bapak Ibu Berbicara Bapak Ibu Akan Didengarkan Oleh Karena Itu Nanti Coba Dipraktekkan Ketemu Seorang Teman Atau Tetangga Dengarkan Dulu 10 Menit Jadi Pagi Dia Ngobrol Dia Mau Ngomong Apa Saja Terserah Dengarkan Saja Begitu Dikasih Pertanyaan Yang Bagus Bagus Jadi Dia Sekarang Sudah Di Jakarta Iya Dia Sekarang Sudah Di Jakarta Panjang Begitu Cerita Setelah 5 Menit 10 Menit Bapak Ibu Ingin Ngomong Apa Katakan Bapak Ibu Akan Didengarkan Dengan Baik Tapi Ada Juga Orang Yang Tidak Berhenti Ceritanya Ya Ya Kalau Orang Yang Berhenti Berhenti Ya Bapak Ibu Silahkan Menghentikan Dan Cepat Cepat Pergi Begitu Kalau Nggak Nanti Satu Jam Juga Anda Habis Habis Nah Bapak Ibu Saudara Orang Yang Bisa Mendengarkan Dengan Penuh Seksama Itu Itu Kualitas Orang Besar Dan Kenapa Karena Tanpa Dia sadari Kemanapun Dia Berpijak Dia Belajar Kemanapun Dia Berpijak Dia Belajar Kenapa Kalau Orang Itu Cuma Ngomong Ngomong Dia Tidak Belajar Betul Ya Dia Cuma Memberi Informasi Tapi Kalau Dengar Dia Belajar Bapak Ibu Saudara Ini Latihan Mulai Besok Coba Diperhatikan Anaknya Berbicara Didengarkan Istri Suaminya Berbicara Didengarkan Sampai Habis Dulu Baru Gantian Tapi Kalau Nggak Habis Habis Namanya Itu Bapak Ibu Kena Merepet Begitu Ya Itu Di luar Konteks Kita Ini Kita Konteks Ini Yang Tidak Ada Kekesalan Tidak Ada Kotoran Batin Hanya Perbincangan Dalam Keseharian Itu Latihannya Latihannya Adalah Coba Latihan Mendengarkan Orang Lain Dengan Lebih Seksama Timbulkan Sifat Timbulkan Perasaan Bahagia Ketika Kita Mendengarkan Orang Lain Kalau Bapak Ibu Bisa Menimbulkan Perasaan Bahagia Ketika Mendengarkan Orang Lain Itu Masuk Ke Yang Tadi Bapak Ibu Sudah Melihat Orang Lain Lebih Spesial Bapak Ibu Bisa Melihat Orang Lain Itu Spesial Bapak Ibu Bisa Melihat Orang Lain Itu Unik Bapak Ibu Bisa Melihat Orang Lain Itu Punya Kualitas Kalau Dulu Orang Yang Narsis Itu Dia Hanya Bisa Melihat Dirinya Yang Spesial Sekarang Orang Lain Pun Menjadi Spesial Waktunya Kita Sudah Habis Ini Kan Bukan Kuis Ini Cerama Dama Coba Lima Menit Lagi Buat Kesimpulan Kalau Kuis Itu Dibatasi Waktunya Ya Bapak Ibu Saudara Nah Dengan Berkurangnya Ego Tadi Itu Bapak Ibu Mendapatkan Banyak Sekali Manfaat Nanti Semua Latihan Ini Akan Menjadi Sinkron Saya Buat Kesimpulan Agar Tidak Lupa Mulai Besok Bapak Ibu Latihan Nafas Yang Relax Setiap Kali Menunggu Ya Kemudian Belajar Untuk Melihat Orang Lain Itu Juga Memiliki Kualitas Siapapun Orang Itu Belajar Mendengarkan Mereka Dengan Baik Ya Kira-kira Demikian Bapak Ibu Saudara Juga Ibu When Lain T Juga T Juga Terima kasih.